Langkah pemerintah provinsi di Jakarta untuk memperbaiki transportasi publik terus dilakukan. Walaupun upaya ini tercoreng dengan ditetapkannya dua tersangka pengadaan bus Transjakarta dari pejabat negeri sipil pada dinas perhubungan. Langkah penindakan hukum atas keduanya mendapatkan dukungan dari Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo. Jokowi mengaku tidak bisa mengawasi keseluruhan kinerja bawahannya secara satu persatu. Terlebih pengerjaan bus Transjakarta ada di negara Tiongkok. Sebelumnya, tim jaksa penyidik pidana khusus kejaksaan agung menetapkan dua pejabat negeri sipil sebagai tersangka korupsi pengadaan armada bus Transjakarta sebesar 1,5 triliun rupiah. Kejanggalan pengadaan bus Transjakarta diawali dengan ditemukannya karat dan komponen yang rusak pada armada bus Transjakarta yang baru. Sejumlah unit bus terpaksa tidak beroperasi karena masalah ini. Dari Jakarta, Veronica Yasinta, Haris Munandar, Kantor Berita Antara mewartakan.